Kalau pemimpin, pemimpin di luar negeri maupun di dalam negeri yang menjadi idola dari TGP? Kalau luar negeri, yang masih hidup nih ya? Pesah yang masih hidup? Ya, saya bisa menyebut Grand Shea Al-Azhar. Grand Shea Al-Azhar? Ya, pemimpin telinga Al-Azhar. Yang bersama Paus Pope Franciscus ya, itu dua tahun yang lalu kan menandatangani Human Fraternity Document. Itu dokumen terkuat yang mencerminkan keinginan, kehendak bersaudara, bekerjasama antara muslim dengan dunia, dengan kristen, dengan katolik ya. Jadi dua kekuatan yang luar biasa kalau bekerjasama. Tentu bersama yang lain juga di seluruh dunia, membangun dunia yang lebih damai dan aman. Kenapa itu monumental? Karena memang sepanjang sejarah tidak pernah ada dokumen sekuat itu. Oke, penegasan-penegasannya sangat ekspresif. Dan itu lebih dari cukup untuk membangun budaya toleransi dan kerjasama antar seluruh umat manusia yang berbeda agamanya dan latar belakangnya. Kepeloporan yang luar biasa. Dan kenapa ini membuat saya kagum pada beliau? Karena lanskapnya kan tidak mudah. Artinya tantangan-tantangan untuk menciptakan itu luar biasa beratnya. Khususnya bagi beliau pemimpin tertinggi Al-Azhar dengan segala atribusinya dan segala macam. Tapi dia memilih untuk melakukan itu dan kemudian mempromosikan itu. Dengan at any cost lah. Dengan segala macam hujatan segala macam tetap bergerak. Dan hari ini dokumen itu menjadi asas ya Mas Budiman ya. Bagi banyak negara termasuk di negara Arab. Saya ambil contoh misalnya Emirat ya. Untuk kemudian membangun budaya toleransi dan kerjasama kepada seluruh manusia yang berbeda. Dan saya pikir di Indonesia juga isi dari dokumen Human Fraternity itu perlu. Mungkin bisa dibagi persis poin penting dari dokumen itu apa? Kesadaran bahwa kesadaran berketuhanan itu harus berbanding lurus dengan kesadaran kemanusiaan. Jadi tidak ada artinya keberagamaan tanpa kemanusiaan. Bahkan kemanusiaan sebelum keberagamaan. Kemanusiaan sebelum keberagamaan. Karena apa? Ya manusia yang punya nilai kemanusiaan itu pasti beragamnya baik. Jadi alurnya kayak begitu. Itu satu. Yang kedua, dalam dokumen itu diterjemahkan secara konkret. Arti dari keberagaman itu apa sih? Apakah memperbanyak rumah ibadah? Apa segala macam? Enggak. Keberpihakan kepada yang marginal. Itu disebut sangat eksplisit. Kaum perempuan. Orang-orang korban perang. Orang-orang difabel. Dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Itu jelas sekali di situ. Dan itu kan kalau kita kuantifikasikan ratusan juta di seluruh dunia. Itu capaian yang luar biasa ya dari Grenzi Alasar. Termasuk kemiskinan dan ketidakadilan. Jadi itu seruan moral yang menurut saya sangat kuat. Dan mencerminkan realitas yang ada. Of sin for the poor ya? Ya. Itu yang kedua. Itu soal apa? Kalau di dalam negeri? Kakek saya. Oke. Kakek saya pahlawan nasional Zinuddin Abdul Majid. Beliulah yang pertama mengenalkan kepada saya bahwa keislaman dan keindonesiaan. Oke. Itu dua sisi dari satu mata uang yang sama. Jadi kalau mau berjuang untuk agama ya harus berjuang untuk Indonesia. Perjuangan. Perjuanganmu sebagai anak bangsa itu juga berarti kamu sudah beragama dengan baik. Oke. Terima kasih.